Pemirsa sekitar 50 warga di RT11 RW4, Kelurahan Klender, Durian Sawit, Jakarta Timur, menjalani swab tes masal. Hal ini dilakukan setelah salah satu warganya terkonfirmasi COVID-19 diduga jenis Omikron. Satu persatu rumah warga di RT11 RW4, Kelurahan Klender, Durian Sawit, Jakarta Timur, didatangi petugas dari puskesmas Durian Sawit dan petugas Satpol PP, Kelurahan Klender. Warga ini diminta mengikuti swab PCR masal, menyusul adanya salah seorang warga yang terkonfirmasi COVID-19. Salah seorang anggota keluarga mengatakan, sebelum terkonfirmasi COVID-19, Reta mengalami gejala batuk kering kemudian berubat ke puskesmas. Belum diketahui pasti apakah Reta yang kini menjalani perawatan di rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet, terkonfirmasi COVID-19 jenis Omikron. Diduga, Reta terpapar COVID-19 di tempatnya bekerja di sebuah rumah makan. Rumah puskesmas Durian Sawit, dikasih obat tapi boleh pulang karena besoknya disuruh swab. Swab antigen hasilnya positif. Sementara itu, rumah sakit darurat COVID-19, Wisma Atlet, Kemayoran Jakarta Pusat, kini merawat 1.304 pasien COVID-19, 136 pasien di antaranya terpapar varian Omikron. Dari jumlah tersebut, 188 pasien di antaranya merupakan repatriasi yang usai melakukan perjalanan dari luar negeri. Dari Jakarta, Armalina Ranggabirdaus, AI News, melaporkan.